Intro Terdapat tambahan kota khusus untuk pemain asing asal Asia Tenggara. Nantinya aturan pemain asing Liga 1 2023-2024 berpeluang bertambah menjadi 5 plus 1. Sebelumnya, Liga 1 2022-2023 memiliki aturan pemain asing 3 plus 1. Klub-klub yang bertanding di kompetisi kaster teratas tanah air dapat mendaptarkan 3 pemain asing dengan keluarga negaraan bebas. Ditambah 1 dari Asia. Namun demikian, PT LIB berencana menambahkan kota pemain asing untuk Liga 1 2023-2024. Nantinya, aturan penaptaran pemain asing akan berubah menjadi 5 plus 1. Ada peninciannya adalah 5 pemain asing dengan keluarga negaraan bebas plus 1 pemain asing asal Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menjelaskan bahwa rencana tersebut belum final. Saya meminta klub dan Liga segera memutuskan kesepakatan-kesepakatan yang mereka usulkan kepada kami PSSI. Termasuk jadwal. Detailnya di Mereka Kita Tunggu Saja, ujar Erik Thohir. Pemain naturalisasinya berapa? Yang pasti terakhir bebas, lalu ada 6 pemain asing seperti standar AFC. Satu dari Asia Tenggara dan yang lain tidak dari Asia Tenggara. Silahkan sambung Erik Thohir. Mantan pemain Persib Bandung, Zainal Arief, menilai Persib harus bergerak cepat dengan melakukan pembendahan pemain untuk menatap kompetisi musim 2023-2024. Menurut Zainal Arief, ada sejumlah faktor yang dinilainya harus segera dibenahi. Salah satunya ialah sektor pertahanan. Apalagi statistik menunjukkan rapuhnya lini belakang Maung Bandung di Liga 1 2022-2023 dengan kebobolan 50 gol. Saya melihat titik lemah Persib dari center back yang ada. Rapuh sih enggak, tapi harus dikurangi mendapatkan pertandingan yang full. Seperti harusnya diistirahatkan karena kita enggak bisa melawan alam, kata Zainal Arief. Pemain-pemain sekarang punya kecepatan baik, aliran bola luar biasa. Ya kalau saya harus bicara center back sekarang harus ada regenerasi. Ujar Zainal Arief. Lebih lanjut menurut Abo, sudah sepantasnya staf pelatih Persib mempertimbangkan untuk menambah pemain belakang dengan tipe pemimpin. Jika boleh memberi masukan, Abo berharap Persib bisa merekrut salah satu dari dua pek asing, yakni Lucas Gamak dan Yuran Fernandes. Tapi kalau belakang harus ada leader, kalau boleh saya masukkan dari Persikabok Lucas Gamak dan PSM Yuran Fernandes. Dia pantas main di Persib, Ujar Zainal Arief. Sampai jumpa di Persib, Ujar Zainal Arief.